Oke di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya mengatasi atau memperbaiki mesin cuci dua tapung ini yang pengeringnya tidak mau berputar Dan sebelum melakukan perbaikan kita akan cek unitnya terlebih dahulu agar kita bisa menganalisa dengan tepat kerusakan mesin ini Nah ini kita sudah nyalakan untuk tamernya tetapi tidak ada tanda-tanda mesin ini bekerja Kita akan tes juga untuk pencucinya Nah disini terlihat untuk bagian pencucinya ini masih bisa berfungsi tetapi untuk pengeringnya itu sama sekali tidak berfungsi Oke sekarang kita akan cek bagian kelistrikannya terlebih dahulu Oke disini perhatikan teman-teman disana saya langsung tertuju pada Ada suite yang ada disana Jadi ini adalah namanya door suite atau suite penghubung Dan door suite ini berfungsi untuk menghubungkan arus dari timer menuju ke motor pengering Nah disini terlihat tidak sama sekali tidak menyambung ya atau tidak terhubung Nah saya akan berjelas disini Suite ini harusnya ketika pintu pengering ditutup maka suite ini harusnya terhubung Karena ini yang menghubungkan arus dari timer menuju ke motor pengeringnya Dan otomatis secara tidak langsung ketika door suite ini tidak terhubung atau tidak mau terhubung saat pintunya ditutup Maka pengering itu sudah bisa dipastikan tidak mendapat arus dari timernya Maka pengering itu sudah bisa dipastikan Kalau kita perhatikan disini sebetulnya suite ini masih terbilang utuh Jadi tidak ada yang namanya patah ataupun karatan yang terlalu banyak Disini terlihat masih bagus Cuma kalau saya perhatikan juga disini Kenapa dia tidak mau terhubung Dikarenakan ini sudah terlalu lentur ya teman-teman Sebetulnya ini kalau mau diakalin masih bisa Tanpa harus memotongnya Tetapi saya tidak menjamin kalau ini akan permanen atau awetnya Karena ini sudah lentur sekali Nah saya akali seperti ini juga sepertinya tidak meyakinkan Ya akhirnya saya memutuskan untuk memotong kabel kedua suite itu Kemudian saya hubungkan menjadi satu seperti ini Kita tutup menggunakan ini Ya karena isolasi saya tadi sudah habis Jadi tidak apa-apa karena ini masih sapi juga Yang penting kita tutup sampai rapat agar tidak berbahaya Kita lapisi lagi untuk lakbahnya Agar betul-betul aman ya teman-teman Karena disini rontan sekali terkena air Oke sekarang saya sudah selesai untuk menyambung kabel suite-nya Jadi suite-nya ini saya biarkan disitu Dan sambungannya seperti ini tadi hasilnya Kemudian disini saya tunjukkan untuk motor pengeringnya disana Kemudian ada untuk kirbapan cucinya disana Dan sekarang kita akan tes untuk menghidupkan mesin cucinya Nah kebetulan disini ada kain yang telah dicuci Jadi saya masukkan saja untuk sebagai pengetesannya Oke teman-teman bisa lihat disini Untuk vibrasinya cukup kencang ya Karena awal setar motor pengeringnya Dan disana terlihat putarnya sangat kuat sekali Dan pekerjaan pun selesai Semoga bermanfaat Terima kasih Terima kasih